berator hari ini saya ingin menyapa terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi selamat siang pada hari ini juga akan menyampaikan materi terkait seputar pidana mati ancaman pidana mati di masa pandemi COVID-19 ini baik saya izin share screen ya apakah sudah bisa terlihat bahasa powerpoint ya sedang proses Bu ini sebentar lagi sudah 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 bisa pu silahkan dimulai oke jadi pada siang hari ini saya berbagian untuk memberikan materi terkait justifikasi terkait ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dan pandemi COVID-19 begitu oke untuk slide yang pertama saya tidak kemudian ingin menjelaskan cara filosofis apa pengertian dari korupsi itu sendiri mungkin juga teman-teman sudah familiar apa yang dimusut dengan korupsi disini saya menyajikan klasifikasi perbuatan-perbuatan apa yang kemudian diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang pembatasan tindak pidana korupsi ada perbuatan-perbuatan yang kemudian diklasifikasikan menjadi perbuatan tindak pidana korupsi yaitu yang pertama adalah tentunya merupikan keuangan negara dengan lebih kepentingan pribadi oke lalu yang ketiga ada pengelapan dalam jabatan lalu pengerasan, perbuatan curang, kepentingan dalam pengadaan dan juga gratifikasi jadi nanti hal-hal seputar itu yang akan kita bahas pada siang hari ini baik di masa pandemi COVID-19 ini tidak kemudian dihadapi oleh Indonesia saja tapi juga dihadapi oleh beberapa negara di belahan dunia lain dimana dalam undang-undang penanggulan bencana COVID-19 ini termasuk bencana non-alam jadi memang dampaknya meluas dari segala sektor mulai dari keuangan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan semuanya dan yang paling disoroti di sini adalah sektor keuangannya di sini pemerintah beberapa bulan terakhir sudah memberikan upaya terbaik bagi penanganan COVID-19 ini salah satunya adalah dengan menambahkan dana tambahan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 ini yang totalnya tidak sedikit sebesar Rp405,1 triliun dimana rinciannya adalah untuk belanja bidang kesehatan perlindungan sosial lalu ada juga untuk insentif perpajatan stimulus kredit usaha rakyat atau PUR dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha melalui realokasi dan refocusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah melalui perpu yang akhirnya lahir pada tahun 2020 untuk merespon itu semua perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan atau KSSK untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dengan rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 31 manut lalu dari banyaknya dana yang telah diberikan pemerintah sebagai bentuk atau stimulus upaya penanganan COVID-19 ini ada kemudian 4 titik rawan terjadinya penyalahgunaan dana tersebut berikut saya sajikan penanganan COVID-19 dan potensi korupsinya yang pertama terkait dengan refocusing anggaran seperti yang saya pilihkan di mana alokasi sumber dana dan pengapa akan anggaran ini rawan untuk kemudian disalahgunakan lalu yang kedua adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa terutama pada bidang kesehatan jadi ada indikasi untuk markup harga atau bisa saja dilakukan dengan polusi dengan penyedia barang atau jasa tersebut lalu yang ketiga yang paling dirasakan oleh masyarakat pada saat ini yaitu penyaluran bantuan atau social safety net bantuan sosial atau bansos kemudian di sektor kesehatan dari pusat maupun daerah terjadinya pengelembungan pelaporan yang tidak transparan lalu kemudian ditumbangi oleh politisasi belkada dan pemotongan dana bansos itu semua dapat terjadi potensi pada saat penanganan COVID-19 ini lalu yang terakhir adalah sumbangan dari ketiga yang ditaputkan tidak adanya transparansi data lalu dengan adanya potensi tersebut tentunya pemerintah membutuhkan membutuhkan peran-peran lembaga terkait yaitu yang pertama Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya KPK lalu Medan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP namun peran serta masyarakat media masa dan NGO juga diharapkan mampu untuk mengawasi bagaimana penggunaan dana penanganan COVID-19 ini saya mengutip dari pernyataan Arnan Topan dari ICW Pondur 20 dimana yang kita lakukan sekarang adalah pengawasan eksternal jadi sedang ongoing project begitu ya ini yang sedang kita lakukan sekarang dan pemerintah lakukan sekarang yaitu untuk menangani COVID-19 ini jadi ada lembaga ORI Republik Indonesia untuk kemudian mengawasi administrasi dan mungkin kebijakan layanan publik lalu ada LKPP untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa KPPU untuk kemudian meninjau bagaimana ada monopoli harga atau tidak lalu yang tidak lupa yaitu APIP pengawasan terintegrasi di internal pemerintah begitu oke selanjutnya disini memang mungkin teman-teman juga pernah membaca atau familiar dengan banyaknya teori korupsi nah disini saya mengambil salah satu teori korupsi yaitu Freud-Gammon Theory oleh Wolf dan Hermanson nah ini merupakan pelengkap atau perkembangan dari Triangle Diamond Triangle Freud-Teori yang sebelumnya hanya menyatakan pressure opportunity dan rationalization tapi di Freud-Gammon Theory ini dia lebih lengkap dengan mencantumkan capability saya berikan satu-satu dimana dalam teori korupsi ini dapat membantu kita untuk kemudian menganalisis apa motif dan alasan pelaku tindak bidana korupsi jadi yang pertama terkait dengan pressure atau tekanan tekanan ini bisa saja tekanan finansial atau dorongan kebiasaan yang buruk jadi memang di dalam diri pelaku itu menginginkan atau mempunyai tekanan dalam diri untuk melakukan hal-hal yang kemudian menyimpang atau tidak sesuai dengan SOP misalnya lalu yang kedua adanya opportunity opportunity atau peluang kesempatan yang memungkinkan jadi si pelaku ini dapat melihat adanya celah yang memungkinkan untuk kemudian melakukan tindak bidana korupsi terus yang ketiga ada rasionalization atau rasionalisasi ini termasuk kebenaran dari dalam diri pelaku yaitu kebenaran dari penyerangan yang terjadi jadi menurut teori ini rasionalisasi itu membenarkan apa yang kemudian terjadi misalnya begini kalau saya korupsi sedikit atau juga tidak kelihatan dan hal-hal yang lain yang akhirnya menganggap sesuatu yang salah itu menjadi benar lalu yang terakhir yang menurut saya juga masuk dalam penanganan COVID-19 ini yaitu capability capability tanpa kemampuan tentunya orang juga tidak bisa melakukan tindak bidana korupsi untuk dana COVID-19 ini jadi kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan itu juga bisa jadi peluang terjadinya tindak bidana korupsi saat pandemi nah ini saya sajikan juga beberapa dampak korupsi yang pertama adalah individu atau self-interest lalu generasi yang akan datang juga akan berdampak dari sisi politik dimana nanti akan bisa menjadi rusaknya kata demokrasi dan integrasi sosial lalu terutama ya ini ekonomi negara dimana perugian keuangan negara dan berkurangnya investasi modal gitu kan biasanya juga mau investasi dipersulit dipersulit dalam hal ini birokrasinya harus menggunakan uang gitu lalu birokrasi sendiri yang mengakibatkan kesenilan sosial keresahan dan tentunya kemarahan di masyarakat gitu oke tadi sekiranya tentang korupsi dan teori dan segala macam sekarang saya akan mengulas tentang pidana mati jadi pidana mati sudah dikenal ya sudah dikenal pada saat zaman Belanda dulu nah pidana mati pada saat itu memang diperlukan karena Indonesia ini merupakan jenis pidana yang keras sepertinya untuk melawan para penjahat kelas takap atau white collar crime yang menyebar seantara wilayah Indonesia ini saya ambil pendapat dari Profesor Andi Hamsah di dalam suatu daerah yang begitu luas seperti di Indonesia ini kan dihuni oleh beberapa negara penduduk jadi kokusian negara yang jumlahnya sangat terbatas menurut beliau jelas tidak mampu menjamin keamanan seperti halnya di negara lain yaitu Eropa nah pidana mati ini sendiri ada pedomannya bagaimana untuk dapat dilaksanakan atau hal yang kemudian menjustifikasi pidana mati dapat dilakukan ini saya mengutip dari Pedoman The Self-Guard Guaranting Protection of the Rights of Loose Facing Death Penalty yang diterima Ecosoc PBB pada tahun 1984 dimana salah satu ini ada sembilan putir yang memang dijadikan pedoman untuk menjadikan pidana mati yang pertama adalah terkait dengan kejahatan yang paling serius atau the most serious crime jadi pidana mati bisa kemudian dilakukan apabila kejahatan yang dilakukan itu termasuk the most serious crime lalu yang kedua adalah pidana mati hanya dapat diterapkan oleh hukum yang diatur dengan pidana mati saat kejahatan tersebut dilakukan yang ketiga pengecualian untuk seseorang yang berusia di bawah 18 tahun perempuan hamil maaf ini ibu yang melahirkan dan kemudian orang gila keempat kedidakwakan atas bukti yang jelas ini juga tidak terlepas kemudian dari peran kagum lalu yang kelima putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang kompeten untuk menjamin peradilan yang PRM jujur yang keenam adalah hak untuk banding harus diberikan kepada terdakwa lalu yang ketujuh hak untuk mendapatkan pengampunan atau pergantian hukuman atau pengampunan bidana begitu jadi selain banding juga hak untuk mendapatkan pengampunan itu juga harus diberikan terlebih dahulu lalu yang ke delapan tergantung pada pengajuan banding atau proses hukum lainnya yang ke sembilan harus memberikan penderitaan yang seminimal mungkin jadi kalau jaman dulu bidana mati itu mengerikan ya jadi juga disiarkan di media masal mungkin lalu pelastanaannya juga dapat dilihat oleh kalangan masyarakat begitu namun disini kemudian Indonesia punya aturan yang menegati dari harus memberikan penderitaannya semangat mungkin yaitu dengan cara ditembak gitu nah ini saya mengutip juga dari Profesor Badan Awawi Arib untuk identifikasi hukuman mati yang dikutup oleh Samshul Hidayat jadi pada pasal 6 ayat 1 ICCPR setiap manusia memang memiliki hak untuk hidup dan selanjutnya seorang pun dicabut nyawanya secara sewenang-wenang gitu jadi pasal 6 ayat 1 ini tidak berlaku absolut begitu menurut Profesor Badan Awawi Arib lalu yang kedua pasal 6 ayat 2 ICCPR menjelaskan bahwa bahwa pidana mati masih dimungkinkan untuk kejahatan-kejahatan yang serius seperti yang kita jelaskan untuk serius gitu mengutip lagi dari Komnas HAM tahun 2008 dimana pidana mati sebagai pencabutan hak hidup masih diakui adanya jika diatur melalui hukum nasional yang adil sah dapat dipegang dan juga masuk akal berdasarkan rasionalisasi tentunya tidak kemudian serta merta pidana mati itu langsung dapat dijadakan lalu mengutip juga dari Mahkamah Konstitusi tahun 2007 atas penakjiran sistematis dimana ada pembatasan hak hak manusia jadi dalam UDNRI itu kan diatur dalam pasal 28A sampai I itu dibatasi oleh pasal 28C ini penaksir sistematis ini dilakukan MK pada saat kasus beli naik pidana mati itu sebenarnya sudah ada di KUHP bisa dilihat di pasal 10 sebagai pidana pokok jadi di pasal 11nya itu kemudian dirasakan tidak manusiawi akhirnya dibanti dengan undang-undang nomor 2 PNPS tahun 1906 kemudian pidana mati itu sendiri tidak hanya ditemukan di di undang-undang di PIKOR tapi juga tersebut di beberapa undang-undang yang lain seperti tidak pidana ekonomi tindak pidana narkotika yang mungkin sudah lebih dulu menerapkan hakuman mati dan tindak pidana terhadap asasi manusia kemudian juga tindak pidana terorisme terkait tindak pidana korupsi saat pandemi disini saya mutip di pasal 2 ada 1 dimana setiap orang yang secara lawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keohongan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumper hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar ayat 2 nya menatakan bahwa dalam pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat tidak dijadikan disini UTI Pekor berusaha menjelaskan bahwa memang dalam keadaan tertentu itu pidana mati itu mendapatkan justifikasi untuk kemudian dilakukan keadaan tertentu seperti apa seperti kejadian basis moneter bendana alam dan yang lain-lain nah setengah COVID-19 ini juga termasuk bendana pada undang-undang penambulan bendana yang seperti saya jelaskan di awal nah ini keputusan makam konstitusi yang saya kutip tadi dimana dalam keputusannya pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hal-hal hidup dan masuk dalam kategori yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun selanjutnya untuk perpu 1 2020 saya mengikuti juga dari ICW memang secara konten tidak terlalu jelas ya khususnya di pasal 27 mungkin bisa menjadi telah untuk kemudian para pejabat atau pemerintah tidak melakukan hal yang seharusnya atau di luar konangannya namun disini terkesan adanya upaya kebal hukum begitu ya baik dari jarak bidana maupun berdata namun bisa dipahami bahwa adanya rasa etika baik dalam pasal 27 L2 itu akan menjadi ukuran atau batasan syarat ketika pejabat negara tidak memenuhi kriteria pengelolaan keuangan atau keanggaran penanggulangan COVID-19 artinya disini undang-undang pemerintah santifikor tetap dapat mengeras pelaku korupsi yang menyalah gunakan kewenangannya serta mengambil keuntungan di tengah wabah COVID-19 nah ini juga tergantung dari segenap aparat penegak hukum dan keputusan hakim bahwa substansinya seperti ini substansinya seperti ini lalu bagaimana secara strukturnya yaitu peran agakum dan keputusan hakim apakah memang sudah berani untuk menjatuhkan pidana mati pada saat adanya COVID-19 nah yang bisa dilakukan oleh hakim selaku pengambil keputusan jadi pertimbangan hakim dalam pendidikan pidana mati itu dipengaruhi oleh faktor dua faktor yang pertama faktor yuridis lalu kemudian faktor non-yuridis ada pun faktor yuridis itu faktor-faktor yang kemudian terungkap dalam persidangan gimana harus mempertimbangkan yang pertama surat dakwaan dan surat tuntutan pidana jaksa penuntut umum jadi kan memang harus harus sovisi begitu apakah kemudian berani menerapkan hukuman pidana mati begitu lalu yang kedua alat bukti yang sah ini memerlukan keterampilan ababung juga lalu yang ketiga adalah barang bukti harus benar-benar dibuktikan bahwa memang merugikan negara dan unsur-unsur yang lain yang diatur dalam tindak-dindak korupsi lalu juga harus melihat ketentuan perundang-undangan khusus oleh spesialis yang dimiliki hukum positif Indonesia lalu ada yang kedua faktor non-juridis yaitu akibat perbuatan terdakwa harus dinilai kalau memang merugikan berdampak kepada masyarakat atau bagaimana itu nanti menjadi pertimbangan hakim lalu kondisi diri terdakwa lalu yang ketiga peran dan kedudukan terdakwa dalam tindak pidana tersebut nah dari semuanya dari faktor-faktor yang ada juridis maupun non-juridis bisa mengutip dari pendapatnya Gustav Redbridge bahwa semua kutusan itu hendaknya yang berkeadilan dan memberikan kepastian serta kemanfaatan dalam hal ini penanganan COVID-19 dari segala upaya yang diberikan pemerintah seharusnya bagim juga bisa memberikan kemanfaatan dari kutusan yang dihasilkan kepada masyarakat diwasa nah itu yang dapat saya sampaikan saya menutup materi ini dengan mengutip penataan dari KPK yaitu saving of human life is our first priority and our goal gitu jadi mungkin akan memantik peserta untuk berdiskusi lebih lanjut setelah juga mendengarkan dari materi dari narasumber yaitu Bang Karo jadi saya akhiri sampai disini materi ini terima kasih saya kembalikan kepada moderator Ibu Elsa terima kasih Bu Fiving atas pemaparannya sangat menarik sekali tadi saya ada mencatat beberapa hal Bu Fiving menguraikan mulai dari korupsi disini bahwa penanganan COVID-19 ini berpotensi sebagai ladang korupsi disini saya catat ada empat hal antara lain yang satu adalah alokasi sumber dana dan pemanfaatan anggaran kemudian yang kedua terkait dengan pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan lalu yang ketiga terkait penyaluran bantuan ini mungkin adalah yang paling besar karena kita tahu bahwa bantuan dari pusat sampai daerah itu melalui beberapa tahapan dan biasanya memang dari pusat sekian sampai di daerah sudah sekian sudah banyak sekali sunatan-sunatannya kayak gitu kan kemudian yang terakhir adalah tidak adanya transparansi data terkait sumbangan dari pihak ketiga kemudian Bu Fiving juga sudah memaparkan mengenai dampak korupsi yang dampaknya ini sebenarnya sangat menyeluruh jadi mulai dari individu mulai dari kemudian generasi yang akan datang lalu juga berdampak pada politik ekonomi negara sampai yang terakhir juga berdampak pada birokrasi nah kemudian terkait dengan pidana mati dalam penjatuhan vonis pidana mati disini Bu Fiving juga menjelaskan bahwa hakim itu dalam memutus sebuah perkara itu memang ada pertimbangannya yaitu ada faktor juridis dan juga ada faktor non-juridis namun apapun pertimbangannya itu yang mulia hakim dalam segala memberikan putusan itu haruslah memenuhi unsur tiga kaya itu keadilan kepastian dan kemanfaatan nah itu sangat menarik sekali tadi paparan dari Ibu Viving selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Rizky Karokaro beliau adalah sahabat baik saya beliau teman saya di kuliah mulai dari S1 sampai S2 tapi S3 nya tidak sama-sama karena beliau sudah masuk tahun ini saya belum masuk nah beliau ini selama kuliah aktif di beberapa kegiatan mulai dari bisnis low community juga sama-sama dengan saya di Satria Paramarta atau Komunitas Paladilan Semu lalu juga aktif di beberapa kegiatan yang non-akademis kita juga pernah tergabung dalam pusat studi Pancasila di UGM nah untuk saat ini Pak Rizky sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta di sana beliau juga aktif berkegiatan sebagai peneliti di pusaka lalu juga sebagai sekretaris di BPKH kemudian selain dosen beliau juga aktif di salah satu pantor pengacara di Jakarta beliau juga rajin menulis mungkin kalau di search di Google sudah banyak sekali tulisannya Rizky Karo-Karo beliau aktif menulis mulai dari di Kompas Tempo Sindol lalu media yang kekinian seperti di Kumparan Tirto ID bahkan salah satu tulisannya itu adalah membahas terkait dengan apa yang kita seminarkan di siang hari ini yaitu terkait dengan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dana COVID-19 untuk memanfaatkan waktu tanpa saya berpanjang lebar menjelaskan lagi tentang profil beliau saya persilahkan kepada beliau Bapak Rizky Karo-Karo untuk mulai menyampaikan materinya silahkan Pak baik terima kasih Ibu Elsa mungkin bisa dibantu untuk ini next menampilkan PPT-nya suara saya kedengeran kan Ibu Elsa saya ingin konfirmasi dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Al-Wastiyah Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sudiya Mataram Bapak Kelik SHM Fum mohon maaf kalau ada salah-salah penyebutan dan juga Bapak Wakil Dekan Satu Bapak Hartanto SHM Fum dan yang saya muliakan para partisipan hadirin dan hadirat izinkan saya untuk menyampaikan sharing saya kepada kita semua siang hari ini pertama-tama terima kasih Mbak Vivi untuk sharingnya saya terbang terbantu juga terbantu saya terbantu dengan pemaharan Mbak Fiving lalu saya teringat nih teringat pendapatnya Bapak Kelik sebelum adanya Dewan Pengawas Bapak Kelik ini sempat meragukan sempat meragukan kinerja Dewan Pengawas saya berharap mungkin Mbak Fiving ini bisa menjadi salah satu kandidat Dewan Pengawas nantinya jadi keraguan Bapak Kelik itu sudah tidak ada lagi ya mungkin waktu itu Bapak Kelik belum bertemu dengan Mbak Fiving jadi ragu dengan Dewan Pengawas nah baik saya kan menyampaikan pemaparan saya saya mengutip saya memberikan judul Pro-Contra ancaman pidana mati dana COVID-19 perspektif teori keadilan bermartabat nextnya Mbak Elsa saya saya memulai sharing saya dengan satu statement bahwasannya memberantas korupsi dimulai dari diri sendiri dan juga dari keluarga gitu ya atau eliminating corruption starts with all self and family mungkin ini kita nanti bisa diskusi lebih banyak ya di sesi sharing seperti misalkan korupsi diri sendiri itu bagaimana misalkan kalau dalam dosen mahasiswa sering protes wah kok bapak datangnya mepet-mepet kayak gitu nah nextnya Mbak Elsa nextnya saya mengutip pendapatnya Transparency International salah satu NGO dalam surveinya mengatakan bahwasannya Indonesia sekarang di 2019 berada di posisi posisi 4 kita angka ini saya sendiri sih pribadi kita bersyukur kita masih di 4 besar bahwasannya kita tidak berada di lebih dari 5 besar nah ini juga kalau kita lihat angka ini ada kenaikan sedikit dari 2017 dan juga 2018 nah survei ini akan lebih menurun lagi kita bisa berada di posisi 2 kalau tadi di statement pertama saya pemberantasan korupsi dimulai harus dari diri sendiri nextnya Mbak Elsa nah nextnya saya mengutip dari peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi Bapak Presiden juga sudah khususnya Presiden Jokowi Dodo sangat konsen dengan pemberantasan korupsi dengan mengeluarkan perpres yakni ada 3 unsur perizinan dan tata niaga lalu ada keuangan negara dan terakhir penegakan hukum dan reformasi biokrasi nah untuk yang poin hitam ini saya membuat hitam memang masih ada persepsi kalau ingin lancar maka harus selipkan amplop nah itu kan salah satu bentuk korupsi nah tapi dengan poin hitam ini dengan munculnya teknologi kalau rekan-rekan sudah familiar dengan OSS online single submission nah itu adalah salah satu bentuk untuk mereduksi korupsi di sektor berikutnya mohon dibantu dibantu next nah berikutnya adalah modus dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana COVID-19 sebagaimana kita ketahui pemerintah sudah memangkas beberapa anggaran dari semua sektor dan yang terkumpul saat ini adalah Rp677 triliun kalau di paparkan angkanya nolnya banyak nolnya banyak dan dasar hukumnya kalau tadi perpu dan akhirnya sudah menjadi dasar hukum undang-undang nomor 2 tahun 2020 lalu saya melakukan survei kecil-kecilan dan riset kecil-kecilan dan sebenarnya riset ini juga masih saya di pusaka di pusat studi konstitusi dan anti korupsi juga melakukan riset apakah dalam masa pandemi ini korupsi juga masih ada atau tidak lalu riset sementara yang kami dapatkan ada modus-modus dugaan penyalunggunaan pengelolaan dana COVID yakni pemotongan dana pemotongan dana atau BLT yang harusnya diterima oleh masyarakat miskin dipotong atas nama administrasi ataupun uang lelah uang lelah atau uang uang rokok lalu modus keduanya pembagian yang tidak merata harusnya warga mendapatkan 5 kg beras tapi dipotong 4,5 kg atau 4 kg warga kan kalau tidak mengecek lagi maka tidak ketahuan itu salah satu itu bentuk dua modus yang saat ini sering terjadi di masa pandemi lalu itu modus di tingkat bawah kami lakukan riset juga bahwasannya kalau dalam tiket atas dalam tataran pemerintahan korupsi ini dalam bentuk yang sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan tipikor sebagaimana sudah dijelaskan oleh Mbak Fiving tadi ya ada swap lalu dan segala macamnya nah ini di sektor atas nanti saya mengutip juga kalau partisipan mengikuti berita ya nanti ini saya jelaskan saya harus singkat juga ada Menteri Kesehatan di Zimbabwe Menteri Kesehatan di Zimbabwe dia melakukan korupsi nanti kita akan bahas kita akan bahas lalu mohon dibantu di next kan Mbak Elsa nah disini saya akan cepat memaparkan karena sudah dipaparkan oleh Mbak Fiving juga ini dasar hukum yang kita pergunakan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya di masa pandemi ada tiga undang-undang nomor dua lalu undang-undang 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga kepres yang menyatakan COVID-19 ini adalah sebagai bencana nasional nah kaitan kepres ini adalah untuk untuk mengelaborasikan dan juga mensinkronkan pasal dua ayat dua undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kalau tadi Mbak Fiving sudah menyebutkan bahwasannya kategori keadaan tertentu di slide saya saya memaparkan bentuk penjelasannya mungkin rekan-rekan bisa baca sendiri tapi pada poinnya keadaan tertentu ini sudah diaminkan sudah diaminkan dan sudah diatur dalam kepres tadi bahwasannya bencana COVID-19 adalah masuk sebagai keadaan tertentu atau bencana non-alarm nah tapi menariknya dalam pasal 2 ayat 1 kalau dulu korupsi ini ada delik formil tapi berangkat dari keputusan MK nomor 25 tahun 2016 delik formilnya tindak binana korupsi sudah berubah menjadi delik material dalam artian unsur kerugian negaranya harus nyata gamblang dinyatakan oleh lembaga yang berunang lembaga yang berunang adalah badan pemeriksa keuangan nah lalu dalam kemuan saya juga ada hal yang dikecualikan dan tidak dianggap sebagai unsur merugikan keuangan negara yakni diatur dalam pasal pasal 20 di next di bagian bawah itu ya di undang-undang nomor 2 tahun 2020 ada kategori ada pengecolian tentang tidak merugikan keuangan negara dalam artian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ini saya bacakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk blablabla merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara nah ini contoh simpelnya kalau misalkan ada penyaluran bantuan penyaluran bantuan ke desa-desa yang sangat susah atau terpelosok maka biaya pengeluarannya itu bukan merupakan kerugian uangan negara gitu lalu nextnya saya mencoba membandingkan dengan negara lain di slide ke 11 next lagi perbandingan singkat dengan negara lain kalau tadi di atas saya sudah menyebutkan Menteri Kesehatan Zimbabwe ini berita yang lagi berita yang lagi hits dan hot bahwasannya Menteri Kesehatan Zimbabwe dipecat dari jabatannya karena terjerat kasus korupsi di tengah pandemi dia dituduh memberikan kontrak bernilai multi juta dolar untuk membuatkan alkes kepada perusahaan bayangan senilai 28 juta US dollar dan menaikkan harga tinggi kepada pemerintah namun ironinya hingga saat ini walaupun peradilannya masih berjalan dan proses pencarian alat bukti dan kebenaran materialnya juga masih berjalan dia hanya diancam pidana penjara yakni 15 tahun penjara dan juga dendam untuk saat ini belum beredar berapa yang akan dikenakan tapi dari ini saja kita sudah melihat ironi ya dalam covid ini dia dengan tega melakukan tindak pidana korupsi yakni melakukan kontrak fiktif dan juga sebagaimana kita ketahui Zimbabwe sendiri sudah mengalami super inflasi terakhir yang saya tahu kalau kita ingin beli cabai itu harganya sudah katakanlah 100 ribu dolar ataupun sudah mencapai 1 juta dolar Zimbabwe lalu nextnya Mbak Elsa nextnya saya mengutip KUHP-nya Cina KUHP-Cina dalam artikel 48 dan juga 49 pada poinnya intinya mengatakan death penalty atau pidana mati itu bisa dijatuhkan untuk harious crimes kalau di RKUHP itu sudah menjadi bukan lagi pidana pokok tapi menjadi ancaman pidana yang spesial jadi dia kalau tadi Mbak Fiving mengemukakan pasal 10 pidana pokok dimana yang paling berat adalah pidana mati namun dalam RKUHP edisi 2019 pidana pokok sudah tidak ada lagi pidana mati sehingga menjadi pidana yang bahasanya di situ pidana yang spesial atau khusus lalu next terakhir terakhir agar kita lebih banyak interaktif makanya saya menyampaikan paparan saya dengan cepat agar kita lebih banyak interaktif dari saya cukup sekian dan terima kasih agar lebih interaktif mari kita berdiskusi sama-sama lalu saya kembalikan kepada moderator Mbak Elsa yang tahun depan juga S3 katanya amin ya amin baik terima kasih pemaparannya Pak Rizky Karo-Karo sangat menarik sekali sangat menarik sekali pemaparan dari Pak Rizky Karo-Karo saya ada mencatat beberapa hal di sini tadi Pak Rizky menjelaskan terkait dengan modus dugaan penyalahgunaan pengolahan dana COVID-19 itu sangat dirincikan sekali hampir mirip dengan penjelasannya Ibu Viving kemudian Pak Karo juga Pak Rizky juga memberikan tambahan terkait dengan dasar hukumnya kalau di Indonesia ini penentuan pidana tindak pidana korupsi menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2020 dan juga undang-undang nomor 20 tahun 2001 junto undang-undang nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi kemudian ketika dikaitkan dengan dana pandemi COVID-19 ini maka digunakanlah kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran virus COVID-19 kemudian Bapak Rizky tadi juga banyak sekali membandingkan dengan penjatuhan pidana korupsi di negara-negara lain tadi disebutkan ada di Zimbabwe dan di China ketika ketika di Zimbabwe saat ini itu menteri kesehatannya sudah dipecat karena adanya tuduhan korupsi dana bantuan pandemi COVID-19 dan yang bersangkutan itu hukumannya dijatuhi denda tapi dendanya belum ditentukan dan juga pidana penjara 15 tahun nah di Zimbabwe itu berarti tidak dijatuhi hukuman fonis mati nah kemudian Bapak Rizky juga tadi mengkutip dari KUHP Tiongkok pada pasal 48 dan 49 yang kurang lebih menyatakan bahwa pidana mati itu di sana masuknya ke pasal khusus sama seperti RKUHP kita nah begitu yang bisa saya simpulkan dari pemaparannya Bapak Rizky Karo-Karo kemudian kita memasuki sesi tanya jawab saya saya akan mencoba mengurutkan dari atas nanti untuk penanya terbaik tiga orang akan dipilih oleh Bapak Rizky Karo-Karo dan akan mendapatkan door prize buku yang berjudul Koruptor Go to Hell nanti bagi yang dipilih oleh Bapak Rizky akan saya sebutkan namanya dan bisa menuliskan di kolom chat nomor HP-nya supaya bisa kami hubungi lebih lanjut untuk pengiriman bukunya begitu ya oke saya akan mengurutkan dari atas sebentar sebentar ya sebentar ya ini yang pertama ada Muhammad Ilyam Syah izin bertanya saya Muhammad Ilyam Syah bagaimana tanggapan para pemateri terhadap pidana mati sedang dalam teori pemidanaannya ada teori absolut yaitu semata-mata untuk pembalasan dan teori relatif yaitu untuk memperbaiki terpidana sedangkan kita di pidana mati itu membuktikan bahwa negara telah gagal tidak bisa memperbaiki terpidana tersebut bagaimana tanggapan para pemateri terhadap hal itu saya persilahkan kepada Ibu Viving untuk memberikan tanggapannya terlebih dahulu Bu Ibu Viving Ibu Viving mungkin terputus bisa diberikan tanggapannya Bapak Rizky Karo-Karo oke maaf saya lagi membaca juga tanggapan di oh ya ini tapi dari Mbak Elsa tadi keputus-putus Mbak Elsa mohon bisa saya ulangi jadi bagaimana tanggapan para pemateri terhadap pidana mati sedang dalam teori pemidanaannya adanya teori absolut yaitu semata-mata untuk pembalasan dan teori relatif yaitu untuk memperbaiki terpidana sedangkan jika dipidana mati itu membuktikan bahwa negara telah gagal tidak bisa memperbaiki terpidana tersebut artinya hanya berjalannya teori absolut yaitu untuk pembalasan namun tidak kemudian menjalankan teori relatif yaitu memperbaiki pidana atau memperbaiki terpidana itu mungkin maksudnya adalah mengembalikan si terpidana ini ke jalan yang lurus gitu ya kemudian pertanyaannya bagaimana tanggapan para pemateri terhadap hal itu silahkan Pak Rizky oke baik kalau dari saya thank you untuk sharingnya Bapak siapa tadi ini ya Mbak Elsa ini tadi adalah ya sorry saya lupa ini siapa yang sharing ya tapi terima kasih untuk tanggapan menarik ya teori absolut dan relatif ya absolut dan relatif ya mau tidak mau kita masih menggunakan produk lama ya produk lama dan menurut saya pribadi produk lama KOHB kita ini memang lebih condong kepada bisa dibilang teori pembalasan juga ya pembalasan maksudnya tapi KOHB kita condong kepada teori pembalasan cuman diimbangi ya diimbangi dengan undang-undang pemasyarakatan gitu jadi dalam undang-undang pemasyarakatan sendiri tujuan pemasyarakatan adalah memulihkan atau membuat si narapidana menjadi tobat dengan melakukan apa ya melakukan ya kerja di di apa ya dibapas dilapas gitu kan tapi kalau kembali kepada apakah hukuman mati itu diperbolehkan karena pasal 1 ya 3 undang-undang dasar ya 1945 Indonesia adalah negara hukum gitu kan Indonesia adalah negara hukum lalu diejawantakan dalam undang-undang tipikor gitu kan lalu juga masih diaminkan dalam pasal 10 KUHP tentang pidana pokok terdiri dari salah satunya adalah pidana mati gitu ya kalau bicara efektif atau efisien ya memang hingga saat ini belum ada koruptor yang sudah terbukti dalam pengadilan yang dijatuhkan hukuman pidana mati kalau tadi Mbak Moderator mengutip tinias saja ya tinias dia sudah terbukti melakukan apa ya ya bisa dibilang tindak pidana korupsi waktu bencana nias dan itu hanya dijatuhkan 15 tahun penjara nah itu memang kita harus lihat lagi motifnya lagi lalu pembuktiannya lagi gitu kan apakah ada usur kesengajaan apakah kesengajaannya kembali ke teori kesengajaan apakah dia bermaksud gitu kan apakah dia insyaf sendiri atau dia hilaf gitu kan karena kalau bicara tentang korupsi juga kalau kita tidak jeli gitu ya kita bisa korupsi sebagai niat kesengajaan ataupun kita bisa masuk menjadi tindak pidana korupsi kalau kita dari segi peraturannya sendiri gitu jadi saya bisa menganalogikan bahwasannya korupsi bisa dimulai dari diri sendiri atau pun dari sistem gitu bahwasannya contoh kecilnya di sistem pengadaan barang dan jasa gitu kan kalau PPK tidak hati-hati maka dia bisa terjerat pidana dugaan tindak pidana korupsi PPK atau pejabat pembuatan komitmen tapi kalau bicara dengan COVID-19 saya lebih condong agar dia dijatuhkan hukuman pidana mati atau minimal minimal JPU dalam membuat tuntutan ataupun dakwaan menjadikan pasal 2 ayat 2 undang-undang tipikor sebagai dakwaan primen gitu lalu apakah dakwaan atau tuntutan itu dikabulkan itu nanti tergantung hakim tapi kalau memang dia sengaja ya seperti yang di Zimbabwe tadi saya lebih condong agar hakim menjatuhkan hukuman pidana pidana mati di tingkat pengadilan negeri kalau dia mau banding dan hakim di PT berpendapat lain ya itu terserah tapi menurut saya pribadi dengan hakim di tingkat 1 sudah menjatuhkan fonis pidana mati maka itu sudah menjadi terobosan hukum baru menurut saya gitu saya kembalikan ke Mbak moderator ya baik terima kasih Pak Rizky atas tanggapannya sangat mencerahkan sekali saya juga jadi tahu banyak hal tadi dari pemaparannya Pak Rizky kemudian selanjutnya saya mau coba cek dulu Bu Viving apakah sudah bisa tersambung lagi Bu Viving Halo Bu Viving Bu Yasa Halo sudah baik-baik tadi sempat terputus kemudian saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya nanti mungkin bisa dibantu dijawab oleh Bu Viving ya jadi pertanyaannya dari nama Harry Febriansyah disini beliau menuliskan bahwa apa yang membuat Indonesia ragu menerapkan hukuman mati bagi koruptor karena sebenarnya sudah tidak lagi ada alasan untuk tidak menerapkan hukuman mati kasus kasus korupsi adalah kejahatan luar biasa genosida maupun pembantaian atau pembunuhan masal sangat tegas untuk hukuman mati dan pernah terjadi di Indonesia lalu yang kedua ada narkoba juga pernah dilakukan hukuman mati akan tetapi untuk korupsi tidak ada aturan yang jelas semisal ada angka minimal korupsi untuk hukuman mati supaya koruptor cerah dan takut melakukan korupsi karena jika hanya mengandalkan hukuman mati bagi koruptor yang korupsi pada bencana alam itu sangat kecil kemungkinannya di sisi lain jumlah korupsi pada hari-hari biasa bisa saja lebih besar nominalnya jika memang alasan hukuman mati adalah hak asasi manusia maka kita sudah jauh tertinggal kita tahu Amerika adalah negara maju dan menjunjung tinggi hak asasi manusia itu saja menggunakan hukuman mati bagi koruptor jika alasannya adalah alasan agama kita semua tahu Arab adalah negara peradaban Islam itu juga menggunakan hukuman mati ini pertanyaan untuk semua atau pemateri yang berkompeten untuk menjawabnya terima kasih silahkan kepada Bu Viving terlebih dahulu untuk memberikan tanggapannya silahkan Bu ya terima kasih Bu Elsa tapi sebelum menanggapi pertanyaan dari Pak Heri Fabiansah boleh enggak kalau saya juga menanggapi yang dari Muhammad Ilyansah Tertarik dengan dari Absolut ini jadi saya memahami kegalauan dari Pak Muhammad Ilyansah terkait dengan dari Absolut dan relatif ini dalam dari pemidanaan di Indonesia nah tadi ada beberapa hal yang saya sepakati juga dengan Bang Rizky Karo yaitu terkait sebenarnya terkait materisa tadi juga bagaimana orang kemudian melakukan korupsi ada motif-motif pressure seperti itu tekanannya tidak hanya dari eksternal tapi juga dari internal dari dalam dirinya sendiri nah sebenarnya di Indonesia itu juga mengenal namanya teori gabungan jadi teori gabungan ini sebenarnya kombinasi antara kedua teori tersebut begitu teori Absolut dan teori relatif mungkin juga bisa dicari di banyak jurnal sudah ada yang banyak menulis tentang teori gabungan ini jadi lebih ke memang pidana itu tujuannya adalah untuk kemudian pemidanaan seperti pembalasan memberikan estapa kepada seseorang namun juga di dalam teori gabungan ini dijelaskan bahwa tidak hanya cukup sampai situ tapi kita juga harus kemudian melihat bagaimana hal-hal yang menyejahterakan masyarakat jadi ada beberapa aliran dari teori gabungan itu sendiri yang pertama itu tidak mutlak sebagai unsur pembalasan jadi sifatnya memang bagaimana penjatuhan pidana yang kemudian dapat berguna bagi masyarakat secara luas lalu yang kedua itu terkait dengan tata tertib masyarakat jadi kalau misalnya diterapkan teori gabungan ini kemudian bagaimana implikasinya di masyarakat terhadap kejahatan yang sudah pernah dilakukan misalnya saat ini adalah tindak pidana korupsi dengan penanganan dana COVID-19 ini lalu yang ketiga itu teori gabungannya lebih menitikberatkan kepada pertahanan masyarakat itu sendiri jadi dari ketiga aliran tadi itu menyebutkan bahwa memang titik fokusnya itu adalah kejahteraan masyarakat begitu ini seiring dengan pendapatnya Gustav Redbridge tadi yang menetapkan kemanfaatan selain keadilan atau kepastian yang ada semoga bisa menjawab dari pertanyaan Muhammad Ilyansyah lalu yang kedua menanggapi dari Bapak Heri Fabriansyah oke jadi apa yang kemudian membuat Indonesia ragu menerapkan hukuman mati bagi koruptor kalau menurut pendapat saya nanti bisa ditambahkan dari Mamparo jadi Indonesia masih akar penegak hukumnya ya kalau saya rasa karena saya sudah bilang tadi situasinya sudah ada sudah memadai lalu kenapa tidak kemudian berani menerapkan hukuman pidana mati itu terlebih di saat masa pandemi ini yang kita tahu dampaknya itu tidak hanya keuangan loh pendidikan lalu kesehatan dan hampir semuanya sektor-sektor yang terdampak oleh COVID-19 ini begitu kita bisa mencontoh mungkin kalau ini adalah Perdana Menteri dari Cina yang menyediakan 100 peti untuk jajarannya begitu yang melakukan korupsi beliau bilang bahwa sediakan saya 100 peti untuk bagi pejabat-pejabat yang kemudian melakukan korupsi lalu beliau juga bilang dari 100 itu 99 untuk orang-orang pejabat-pejabat yang melakukan korupsi dan satunya untuk beliau sendiri begitu itu saya rasa harus ada komitmen juga dari komitmen dari diri pejabat-pejabat yang punya kewenangan dalam hal ini penanganan COVID-19 begitu itu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada moderator terima kasih Bu Vivi atas penjelasannya sangat menarik sekali pemaparan yang disampaikan oleh Bu Vivi kemudian saya persilahkan kepada Bapak Rizky Karo-Karo untuk memberikan tanggapannya Pak terkait dengan pertanyaannya tadi Mas atau Pak Pak Heri silahkan oke sebelum ke Pak Heri gimana Pak Elsa tadi pertanyaannya apa perlu dibacakan lagi Pak ya Heri oh enggak 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 oke ya terima kasih Mas Heri ya saya melihat bukan kegelisahan juga ya kegelisahan dan juga subjektif nih kalau saya rasa kalau Mas Heri jadi hakim gitu ya pasti akan menjatuhkan pidana mati nih dalam tingkat pengadilan negeri tapi kalau bicara HAM juga ya dalam konstitusi kita memang sudah mengakui dan wajib melindungi hak asasi manusia gitu kan tapi dalam kalau kita ingat dalam singkat saya dalam pasal 27 ya ayat 2 ada pembatasan HAM juga gitu redaksi komplitnya mungkin bisa dilihat dalam undang-undang dasar sendiri tapi pada pokoknya walaupun ada hak asasi manusia orang orang perorangan wajib menghormati hak asasi manusia tapi selama HAM itu dibatasi dengan undang-undang gitu kan nah maka HAMnya itu juga menjadi terbatas nah batasan HAM itu sendiri sudah di sudah diwujudkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi nah mungkin ini nyambung dengan pertanyaannya yang terakhir ini ya yang Mas Adrian Amirullah ya korupsi apa yang tidak sampai dihukum mati wah ini atau disama ratakan bahwa siap yang bukan diterima korupsi ancaman hukumannya adalah pidana mati nah ini sama halnya dengan yang sudah bertanya tadi mencuri gitu kan mencuri 1 juta 1.000 rupiah 1 miliar gitu kan kalau kita lihat putusan pengadilannya beda-beda nih ya kan nenek Mina tadi dicontohkan ya walaupun nenek Mina dalam fondisnya dijatuhkan pidana percobaan ya pidana percobaan yang dia mengambil daun kakao di wilayah PT coklat itu tapi pada poinnya adalah dia dijatuhkan pidana percobaan nah hukum positifistiknya dia melakukan pencurian gitu kan delik pencuriannya sudah terwujud tapi hakim memiliki keyakinan bahwa dia mencuri karena karena terdesak dan ada niatan baik dari nenek Mina dia mengembalikan kakao tersebut nah ini juga menjadi ironi dalam covid ini sebagaimana kita ketahui juga ya Menkumham Yasona Lawli ini agak sedikit belok tapi poinnya adalah sama Yasona sudah mengeluarkan asimilasi gitu kan bahwasannya NAPI boleh menjalankan pidana-nya di luar penjara karena alasan covid tapi ada NAPI yang melakukan presidif atau residivis yakni melakukan tindak pidana karena alasan dia tidak bisa makan kalau dilapas dibapas atau dirutan dia pasti dikasih makan gitu kan dikasih makan tapi kalau dia keluar dia tidak ada pekerjaan keluarga tidak mau menerima hasil dia melakukan tindak pidana lagi nah ini dilema gitu kan dilemanya dengan HAM dia bagaimana gitu kan kalau dia tidak dikeluarkan bahaya kalau tidak kalau dikeluarkan bahaya nah tapi untuk pidana korupsi menurut saya yang yang pantas gitu ya menurut saya tindak pidana korupsi yang pantas di jatuhkan hukuman pidana mati adalah yang secara sengaja ya sengaja sebagai maksud gitu kan jadi dia sudah ada mensreanya dia sudah merencanakan akan melakukan tindak pidana korupsi gitu misalkan PEMDA ini diberikan dana untuk penanggulangan korupsi penanggulangan covid sebanyak 2 triliun tapi oleh pejabat dipotong menjadi yaudahlah BLT-nya dari yang 300 kasih aja 100 ribu gitu kan dengan harapan sektor swasta ataupun individu akan yang banyak membantu nah ini sudah ada maksud gitu kan nah tapi korupsi apa yang tidak sampai dihukum dihukumati nah kalau bicara hukum pidana gitu kan harus juga dibedakan ini tindak pidana korupsi atau tindak pidana penggelapan apalagi penggelapan dalam jabatan nah ini pembuktiannya harus dibuktikan lebih lanjut nah ini mungkin nyambung juga dengan pertanyaan Pak Hartanto ya siapa sih yang bisa menilai kerugian keuangan negara gitu kan kalau dalam keputusan MK dan juga SEMA ya surat edaran makam agung yang bisa menghitung kerugian negara adalah BPK ataupun BPKP nah yang saya takutkan kalau tidak ada perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK atau BPKP ini bisa menjadi celah bagi lawyer ya bagi lawyer atau advokat wah ini ada kesalahan yuridis harusnya BPK atau BPKP yang menghitung kerugian keuangan negara karena dalam undang-undang BPK sendiri dia sudah diberikan keunangan tersebut kalau kita lihat undang-undang kejaksaan undang-undang kejaksaan tidak yang saya tahu mereka tidak diberikan keunangan untuk menghitung dan menyatakan kerugian keuangan negara jadi akan menjadi celah bagi lawyer di tingkat kasasi biasanya karena di tingkat kasasi kan sudah bermain dengan teori hukum dengan asas-asas hukum gitu lalu bicara HAM juga kalau saya pribadi lebih baik menghukum pidana mati bagi satu orang gitu ya daripada kita harus kehilangan orang banyak apalagi di masa COVID seperti ini jadi orang-orang sudah sudah menderita karena COVID lalu oleh oknum gitu kan dananya harus dipotong-potong lagi jadi penderitanya menjadi double mungkin Mbak Elsa bisa menyebutkan itu ada dalam surat ini ya surat saya lupa dimana itu nah itu dari saya saya kembalikan ke moderator ya terima kasih pemaparannya dari Bapak Rizky Karo-Karo jadi kalau terkait dengan dana COVID ini nanti segala peraturannya akan dikaitkan ke kepres nomor 12 tahun 2020 ya tentang penetapan bencana nomor alam penyebaran virus COVID-19 gitu nah kemudian tadi Pak Rizky sudah menjawab banyak sekali dari para penanya-penanya sudah sampai bahwa saya saya simak gitu kemudian selanjutnya saya minta Bu Fiving ya untuk menjawab saya akan membacakan disini ada dari Muhammad Sulhan izin bertanya Kak oh ya mohon maaf tadi saya ke ini ya sinyalnya keputus tadi ya tadi saya sinyalnya keputus mungkin tadi saya sudah menyampaikan cuman akan saya ulangi saja takutnya ada yang miss gitu jadi kalau untuk terkait dengan pemaparannya Bapak Rizky tadi kalau misalnya penjatuhan pidana dari penggunaan dana COVID-19 ini selain menggunakan undang-undang tipiker juga kita akan mengkaitkan dengan kepres nomor 12 tahun 2020 ya tentang penetapan bencana non-alam penyebaran virus COVID-19 nah selanjutnya saya akan meminta kepada Ibu Viving gitu ya karena tadi Bapak Rizky sudah menjawab pertanyaannya sampai bawah sudah banyak sekali tadi dijawab sudah sampai bawah-bawah ini untuk Bu Viving memberikan tanggapannya dari Muhammad Sulhan ditulis disini izin bertanya kak gitu jadi memang kelihatan kakak-kakak para pemaparnya ini nah beliau menuliskan panjang sekali cuman intinya sampai bawah adalah baru kali ini muncul wacana adanya koruptor dana bencana itu dikenakan hukuman mati nah Mas Muhammad Sulhan pribadi itu meragukan hal tersebut bagaimana tanggapan para pemateri dalam hal ini Bu Viving itu terkait dengan adanya wacana hukuman ponis mati bagi pelaku korupsi dana bantuan COVID-19 ini nah bagaimana tanggapannya apakah wacana tersebut benar-benar akan dijalankan ataukah hanya formalitas saja agar pemerintah dipandang baik atau bagaimana silahkan tanggapannya Bu Viving ya terima kasih Bu Elsa ini saya berarti menanggapi satu-satu ya kalau Bang Karu tadi kan sudah sampai akhir ya memang kita semua disini kayaknya kebetulan pemapar terkendala sinyal semua jadi langsung semuanya saja biar enggak ada yang terlewat begitu ya terima kasih ya atas pertanyaannya jadi kalau misalnya terkait dengan wacana ya bagaimana kemudian tidak sekedar wacana ya memang harus jangan berhenti pada tataran formulasi begitu jangan hanya kemudian subtansi saja maka harus diaplikasikan kalau menurut saya begitu jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi waktu pemaparan materi bahwa peran aparat penegak hukum dan kemudian hakim juga yang disini sangat berperan penting begitu jadi kalau untuk agar pemerintah ditandang baik juga tidak karena menurut saya pencantuman hukuman pidana mati atau ancaman pidana mati itu tidak main-main apalagi di tengah pandemi seperti ini saya rasa tidak juga kalau hanya untuk mencari titra begitu karena memang ini dari pengalokasian yang pertama perencanaan untuk anggaran COVID-19 lalu yang kedua keseriusan pemerintah untuk kemudian bekerjasama mengharapkan peran-peran lembaga terkait begitu lalu kemudian KPK sendiri meluarkan beberapa peraturan begitu ya untuk penanganan COVID-19 khusus untuk COVID-19 ini jadi agar tidak jadi wacana jangan berhenti pada tata transformasi saya harap mungkin juga Bang Karo disini sepakat untuk kemudian apart penegak hukum atau pengambil keputusan dapat menerapkan itu dengan ragu-ragu maksud saya begitu begitu Gua Elsa baik terima kasih Bu Fiving ini berarti masih pertanyaan akan dijawab lagi oleh Bu Fiving saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Hartanto disini selamat siang jika ada tersangka korupsi disidangkan namun tidak ada lembaga yang menilai misal BPK atau BPKD namun penyidik yaitu polisi atau jaksa menyatakan bahwa perhitungannya sederhana atau mudah apakah hal itu dapat dibenarkan berdasarkan undang-undang silahkan Bu Fiving baik tadi sudah dijawab ya dari Bang Karo terkait pertanyaan dari Pak Har dan saya juga sepakat dengan jawaban Bang Karo jadi memang BPK dan BPKD ini kan dia sudah seharusnya menjalankan apa yang menjadi opsinya begitu jadi kalau menurut saya untuk tersangka korupsi namun seharusnya BPK dan BPKD itu punya perhitungan yang khusus agar kemudian pelaku korupsi ini tidak dapat kolos dari jalan hukum begitu biasa sederhananya baik masih Bu Fiving lagi ini korupsi dana COVID-19 dengan map up rapid dan swab test dengan alasan alat tes susah didapat apakah ini juga termasuk korupsi berat yang harus dihukum berat sementara itu sah-sah saja jadi kan kemarin sempat nih rapid test itu harganya mahal banget gitu nah itu apakah terputus ya agak terputus iya sorry jadi dari pertanyaannya yang Pak Bahar Sungkomo jadi kan kita tahu ya kemarin itu sempat langkah rapid test sama swab test itu susah dicari kalaupun ada harganya mahal sekali nah apakah hal yang diduga penyulitan adanya akses untuk rapid test dan swab test ini juga masuk kategori korupsi yang bisa dihukum atau tidak oke jadi indah beri pertanyaan Pak Bahar terima kasih jadi begini kalau kemudian kita mengklasifikasikan itu sebagai suatu tindak pidana korupsi memang harus melihat unsur-unsur yang ada dan fakta-fakta hukum yang ada jadi apakah itu kemudian bisa dikatakan korupsi atau tidak memang harus jeli dalam hal ini aparat penegak hukum harus punya keterampilan untuk kembali mengungkap apakah memang dibalik langkahnya rapid atau swab test ini kan ngomongin dari bidang kesehatan bidang yang paling disorot saat ini selain keuangan dari sini pembunukan keterampilan aparat penegak hukum untuk kemudian mengungkap apakah memang dibalik permasalahan yang ada di tataran masyarakat itu memang terindikasi adanya korupsi begitu terima kasih terima kasih Bu Vivi atas pemaparannya selanjutnya ini pertanyaannya ditujukan kepada Pak Karo-Karo Pak ya jadi dari Mas Adrian Amrirullah menurut Pak Karo-Karo apakah perlu klasifikasi khusus yang menentukan bahwa korupsi inilah yang pantas dihukum mati atau tidak jika perlu korupsi seperti apa yang pantas dijatuhi hukuman mati korupsi apa yang tidak sampai dihukum mati atau disamaratakan saja bahwa setiap yang melakukan tindak pidana korupsi itu ancamannya adalah pidana mati menurut Pak Rizky bagaimana oke ya sebelum kesitu saya ingin menanggapi yang Alkes tadi nah kalau pengadaan Alkes itu dikorupsi saya setuju kalau itu diancam dengan jadi dakwan primernya wajib pasal 2 ayat 2 undang-undang tipikor lalu kalau sedikit kita membedah undang-undang tipikor disitu memang ada 30 kegiatan tidak pidana korupsi tapi dibagi menjadi 7 kluster atau 7 kegiatan pokok kalau kita lihat di pasal 2 yang ini kerugian keuangan negara lalu di kegiatan besar keduanya suap menyuap menyuap hakim lalu hakim menerima suap advokat menerima suap atau menjanjikan hadiah lalu yang ketiga penggelapan dalam jabatan nah penggelapan dalam jabatan ini pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan nah ini berkaitan dengan Alkes tadi gitu kan Alkes tadi dia memotong dan anggarannya itu sebagai bentuk penggelapan dalam jabatannya gitu kan atau sebagai maladministrasi nah misalkan dia maladministrasi contohkan dia tidak tahu nih batas tertinggi rapid test itu berapa karena kan memang sebelum tanggal 8 Juli itu belum ada SE Menkes gitu kan belum ada ada surat edaran Menteri Kesehatan sehingga kita bisa melihat oh rapid test disini katakanlah 300 ribu disini 200 ribu gitu atau discount gitu kan discount rapid test atau cashback atau promo nah ini kan sebagai salah satu bentuk kalau menurut saya pribadi sebagai salah satu bentuk maladministrasi tapi perbedaan harga sendiri kalau kita lihat atau teman-teman bisa cek sendiri ya dalam SE Kemenkes yang baru itu itu sudah ada batas tinggi batas tinggi untuk rapid test ingat saya itu 150 ribu jadipun kalau misalkan harganya beda itu mungkin dibebankan kepada biasanya rumah sakit punya standar pelayanan gitu kan nah biasanya dibebankan atau ditambahkan sebagai bentuk tadi pelayanan kesehatannya sendiri misalkan jasa perawat dan sebagainya tapi harga pokok rapid test yang sendiri adalah 150 ribu nah itu tadi bentuk korupsi yakni penggelapan dalam jabatan lalu bentuk yang keempat itu kemerasan pegawai negeri yang memeras nah alangkah ironinya camat atau lurah dia memeras penerima BLT atau penerima bansos di daerahnya dengan alasan eh lu kalau enggak kamu kalau tidak kasih saya uang rokok atau uang capek saya tidak akan kasih BLT kamu nah ini sebagai salah satu bentuk pemerasan apakah ini cocok dijadikan ancaman pidana mati kalau jaksa sepakat ini pasal 2 ayat 1 keadaan tertentu sudah keadaan tertentu dia melakukan pemerasan saya rasa sih kalau mas siapa tadi namanya jadi jaksa pasti akan menjadikan ini sebagai dakoan primer lalu kalau bentuk kelimanya bentuk kelima tindak pidana korupsi itu perbuatan curang pemborong berbuat curang lalu ada rekanan-rekanan atau dalam kurung orang dalam orang dalam sehingga melakukan mark up tadi alkes kesehatan nah itu yang dilakukan dalam yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Zimbabwe nah perbuatan curang ini kalau merugikan keuangan negara secara besar dan merugikan kesehatan rakyat misalkan 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 obat ya mudah-mudahan obatnya itu nanti ada misalkan harga vaksinnya 200 ribu tapi dicurangi 1 juta nah itu adalah perbuatan curang nah lalu bentuk yang ke-6 itu kalau teman-teman bedah lagi unang-unang tipikor ada benturan kepentingan dalam pengadaan misalkan pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya nah misalkan si camat itu ternyata dia memiliki usaha di bidang alkes jadi yaudahlah kamu kalau mau ambil alkes di tempat saya saja nah ini kan ada conflict of interest dan yang terakhir kan bentuk bentuknya adalah gratifikasi gratifikasi menjanjikan hadiah memberi hadiah ini kan kalau di ini juga erat kaitannya dalam bentuk benturan kepentingan jadi kalau dalam pengadaan alkes kalau sekarang kalau teman-teman ingat Presiden Jokowi sempat menegur Menteri Kesehatan kalau ada dugaan ataupun oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dengan markup alat pengadaan kesehatan saya rasa sih cocok untuk diberikan dakwaan primer yakni pasal 2 ayat 2 undang-undang tipikor dalam keadaan tertentu dan merugikan keuangan negara nah ini contoh yang kalau teman-teman juga bedah putusan pengadilan Bupati Nias ya kalau tadi Mbak Elsa di depan sudah memaparkan Bupati Nias dia sudah terbukti merugikan keuangan negara sebanyak sehingga saya 4 sampai 6 miliar rupiah waktu dana bencana Nias nah tapi kenapa hanya di jatuhkan pidana penjara tidak pidana mati nah kalau kalian perhatikan baik-baik dakwaan primernya apakah pidana mati atau tidak kalau dakwaannya tidak ada ancaman pasal 2 ayat 2 ya maka ya maka apa namanya jaksa tadi tidak membuat sorry maksud saya kalau jaksa tidak menjadikan ancaman pidana mati sebagai dakwaan primer maka hakim tidak mungkin menjatuhkan pidana mati kalau kalian ingat teori hukumnya asasnya adalah ultra virus ya atau ultra petitum gitu saya kembalikan ke Mbak Elsa baik terima kasih Pak Rizky Karo-Karo atas tanggapannya selanjutnya ini ada pertanyaan dari Youtube mungkin nanti bisa dijawab terlebih dauri oleh Bu Fiving ya saya bacakan pertanyaannya ini dari Harapan Harahap namanya yang tertulis seperti itu disini izin bertanya bagaimana tanggapan Bapak Ibu Pemateri bagaimana hukum yang sebenarnya bagi seseorang yang dituduh positif COVID-19 dan bahkan setelah yang dituduh meninggal dan ternyata terbukti bahwa yang yang dituduh tersebut yang dituduh positif tersebut tidak dibuktikan nah apakah peristiwa tersebut bisa dikatakan korupsi bagi pihak yang menangani kasus COVID-19 dan apakah pihak keluarga bisa untuk menggugat pihak gugus tugas jadi sebenarnya lebih ke salah penjatuhan positif dan negatifnya nah cuman karena kelalaian maupun kekurang mampuan maupun keteledoran ini akhirnya yang dinyatakan positif tadinya sampai meninggal ternyata dicek entah bagaimana itu dibuktikan bahwa si almarhum atau almarhumah ini ternyata negatif nah apakah adanya kesalahan seperti ini termasuk korupsi atau tidak silahkan bu viving baik terima kasih bangsa atas pertanyaan dari pak harhab tadi jadi memang sudah banyak terjadi ya mungkin isu-isu yang seperti itu di masyarakat ini tuduhan pada seseorang COVID-19 itu sama seremnya kalau misalnya kita salah menjatuhkan pidana mati begitu saya ibaratkan jadi memang harus hati-hati ya dan kurang tahu maksudnya untuk di kesehatan bidang kesehatan sendiri bagaimana kok itu hal itu bisa sampai terjadi hal yang seperti itu kan seharusnya dihindari jadi memang sudah harus ada pemeriksaan yang memang khusus dan ini kan perkara COVID-19 jadi memang sudah diatur mungkin menurut WHO atau peraturan yang lain bagaimana kemudian untuk penanganan pasien COVID-19 sendiri jadi hal yang seperti itu seharusnya bisa dihindarkan apalagi untuk tuduhan nah berkaitan terkait dengan korupsi maka hal itu juga harus kemudian cari tahu latar belakangnya apakah ada kepentingan yang menguntungkan pribadi dan ada kerugian negara begitu jadi kita juga tidak bisa serta-merta langsung menjatuhkan itu atau mengklasifikasikan itu korupsi karena memang di undang-undang tipikal sendiri kan sudah diatur untuk pengelompokan-pengelompokan ya tapi kalau misalnya termasuk terbukti dan termasuk salah satu klasifikasi yang ada di undang-undang tipikal maka hal itu dapat menjadi indikasi tindak pidana korupsi begitu itu biasanya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Karo ya baik terima kasih Bu Viving atas penjelasannya silahkan kepada Pak Karo untuk memberikan tanggapannya Pak terkait dengan pertanyaan dari Youtube tadi harapan 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 silahkan Pak boleh diulangi enggak ya boleh sebentar saya bacakan pertanyaannya adalah kurang lebih gitu jadi kalau ada tenaga medis menyatakan bahwa seorang pasien itu positif ya sampai pasien positif kemudian akhirnya sepasien ini meninggal namun setelah meninggal itu dicek ulang ternyata hasil laboratorium yang positif tadi itu negatif ketahuan negatif nah apakah ketika salah salah Fonis katakan sebagai korupsi atau tenaga medis di sini yang melakukan pengecekan ini bisa dihukum pidana korupsi begitu Pak oke pertanyaan menarik ya karena dalam keadaan kondisi kayak gini bisa saja terjadi tapi kalau menggunakan undang-undang PPKOR menurut saya tidak bisa dan lebih cocok menggunakan undang-undang kalau itu tenaga medis adalah kedokteran undang-undang praktik kedokteran dengan dalih tanda kutip mal praktik walaupun harus dikutikan lebih lanjut tapi ini menarik di yang Alkes tadi saya ingin mengganggu kenyamanan berpikir partisipan kalau tadi di slide saya sudah mengatakan bahwasannya dulu sebelum ada putusan MK delik korupsi adalah delik delik formil delik formil yakni unsur kerugiannya tidak usah dinyatakan terlebih dahulu atau cukup potensial loss dugaan potensi kerugian keuangan negara kalau dulunya adalah delik formil itu ada di pemapanan saya pemapanan slide saya juga kalau sekarang sudah berubah menjadi delik material dalam putusan MK tahun 2016 mungkin kalau teman-teman disini ada yang peneliti bisa diteliti lebih lanjut nah pertanyaan kritisnya adalah Oknum dinyatakan dia merugikan keuangan negara sebanyak 100 juta rupiah lalu dia punya duit dia juragan tanah dia mengembalikan 100 juta rupiah malah kalau disuruh 200 juta oke lah dengan bunga-bunganya nah itu satu lalu mungkin kalau teman-teman UWM sorry Universitas Widodo Yamatara ingin lakukan diskusi lebih lanjut ada juga saya ingin mengganggu kenyamanan berfikirnya dalam pasal 4 saya bacakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana bertentangan atau tidak teman-teman yang menjawabnya tapi kalau pasal ini fungsi dalam BAP BAP dan juga dakwaan kalau pasal 2 dan pasal 4 tidak dikaitkan maka sorry to say hakim harus menjatuhkan putusan bebas atau ya putusan bebas ya putusan bebas itu ada salah satu unsur pidana yang tidak terbukti gitu jadi poinnya yang saya ganggu kalau dia sudah mengembalikan kerugian keuangan negara masih cocok nggak sih dijadikan terpidana korupsi gitu baik cukup Pak Rizky ya cukup ya terima kasih tanggapannya dari Pak Rizky saya lihat di kolom chat Zoom maupun Youtube tidak ada lagi yang bertanya sehingga kita bisa ke sesi yang ditunggu yang ditunggu-tunggu mungkin oleh beberapa penanya di sini yaitu Pak Rizky akan memilih tiga orang penanya terbaik yang akan mendapatkan sebuah buku koruptor go to hell judulnya silahkan kepada Pak Rizky untuk memilih Pak susah memilih saya lebih suka dipilih Mbak Elsa daripada memilih tapi karena saya harus memilih karena saya harus memilih saya memilih Bapak Muhammad Zulhan satu jadi buku ini ini ditulis oleh mantan komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan juga asistennya Mbak Esther Roslin lalu yang kedua yang kedua saya minta Mbak Viving untuk menentukan siapa yang siapa yang mendapatkan diberikan kepada saya untuk kesempatan memilih kesempatan memilih iya kalau saya bentar selesai lagi nah supaya Mbak Viving memilih mendingan ini iya ini kalau tadi sudah itu ya Bapak Zulhan ya sudah ya saya memilih Bapak Heri Febiansa untuk mendapatkan buku ya kemudian kurang satu lagi ya mungkin nama yang sudah nama yang sudah ditentukan memberitahu Mbak Elsa kali ya alamat dan nomor yang bisa nanti saya ketik disini Pak kurang satu lagi Pak Rizky oke satu lagi kan sudah dua cowok ya jadi biar ada keterwakilan gender gitu ya tapi tidak ada yang bertanya nih perempuan gitu dari Youtube tadi juga tidak ada ya Bapak Saya tidak yang Youtube tadi juga sepertinya laki-laki namanya Harapan Harahat ya atau saya berikan kesempatan perempuan untuk bertanya gitu ya mungkin ada yang bertanya sepertinya tidak ada Pak silahkan dipilih Pak Rizky laki-laki memilih laki-laki mungkin memang ini ya sulit ya atau mau dibantu sama Bapak Fiping boleh-boleh silahkan Bapak Fiping yang silahkan Bapak Fiping yang memilih audiens oke kalau tadi semua dari Zoom kalau begitu yang dapat buku dari Youtube gitu Pak Elsa oke oke yang satu harapan itu ada satu pertanyaan terakhir ini ada satu pertanyaan terakhir sambil dijawab ya bisa dijawab oleh dari Bang Karo dulu deh gantian mengapa hanya korupsi COVID yang mau dihukum mati kenapa korupsi yang lain enggak ya karena share-offnya tadi keadaan tertentu itu aja dan COVID masuk sebagai kategori keadaan tertentu gitu atau bahasa simpelnya hukuman mati adalah unsur pemberat ya unsur pemberat dari tindak pidana korupsi itu aja Mbak Elsa ya untuk Bu Vivi mungkin mau menambahkan mengapa kok hanya yang korupsi dana bantuan COVID saja yang mau dihukum mati ya menambah dari jawaban Bang Karo sebenarnya tidak hanya saat pandemi COVID-19 ya tadi seperti sudah dijelaskan juga bahwa saat krisis moneter seperti itu dan kemudian bencana-bencana yang lain gitu dan semuanya sudah diatur dalam undang-undang pipi korpsi itu oke baik terima kasih tanggapannya baik Pak Rizky Karo-Karo maupun Ibu Vivi saya rasa webinar kita siang hari ini bisa kita tutup ya karena juga sudah jam tiga habis ini Pak Rizky masih lanjut webinar yang lain ini bagi penanya terbaik sudah saya tulis di sini semoga yang bersangkutan sudah membaca di Youtube juga sudah saya cantumkan jadi penanya terbaiknya adalah yang pertama ada Bapak Muhammad Sulhan yang kedua ada Bapak Heri Febriansah dan yang ketiga ada Bapak Harapan Harahat mohon untuk segera menghubungi nomor yang tertera untuk kemudian nanti diminta alamat pengiriman bukunya begitu ya ya begitu mungkin sebelum ditutup semua bisa mengaktifkan videonya supaya kalau dari tadi ini kan kita kayak ini siapa nama-namanya ini Pak Said orangnya yang mana gitu kan mungkin ada yang nggak tahu terus mungkin ada Pak Edi Prayit Bu Asma itu yang seperti apa ada Bu Arvita juga bagaimana gitu kan jadi ya itu nah itu terima kasih kehadirannya pada webinar siang hari ini saya selaku moderator mewakili Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah berkenan hadir di siang hari ini mendengarkan pemaparan dari narasumber dari awal sampai akhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yaitu Ibu Viving dan juga Bapak Rizky Karo-Karo terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber di siang hari ini semoga materi di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua menambah wawasan kita di bidang hukum khususnya terkait dengan korupsi saya juga mengucapkan terima kasih di sini yang masih ada pimpinan kami ada Pak Hartanto tadi Pak Kelik sudah izin untuk Pak Hartanto tadi Pak Kelik sudah izin karena beliau ada kepentingan yang lain terima kasih juga kepada Mas Gusti yang sudah menjadi host acara hari ini terima kasih semuanya akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan yang ingin left silahkan terima kasih Biasa Bangano terima kasih ya ya hukum Universitas Bidia Mataram saya pamit ya mau langsung ke Bali Pak Hartanto Pak Elsa ya ya silahkan Pak Karo nanti saya join juga yang di Bali terima kasih Terima kasih.